Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam supranatural Salam subscribe Dan salam semua salam Untuk anda semua Sobat-sobat TH2 Yang kali ini anda berjumpa kembali Dalam satu segmen Sambel so setan Sama-sama belajar Soal setan Sobat TH2 Kali ini Saya akan melanjutkan Pesawatnya bunyi Sobat TH2 Kisah ini akan saya awali Dengan sebuah kisah nyata Yang terdadi pada tahun 2013 Saat itu Saya mendengar kabar Ada seorang kiai Di daerah Losari Meninggal dunia Seperti lazimnya Ketika ada seorang ulama meninggal Maka berdatangan pula Kiai-kiai lain dari tempat Dan daerah lain Bertaziah kepada beliau Saat jenazah dimandikan Kebetulan ada beberapa Kiai yang melihat Bahwa Pada jenazah Al-Marhum itu Ada nampak Kayak Seperti bekas Lebam cekikan Di daerah leher ini Mereka Tidak berani Bicara apapun Berhusnudun Bahwa kiai tetap Insya Allah Juga khusnud khotimah Kemudian Berlangsunglah Perciwa penguburan Atas kiai tadi Dan seperti biasa Hari-hari berikutnya Dilakukan kegiatan Tahlil Dari hari ke-1 2 sampai 7 Nah Pada hari ke-7 itulah Seorang kiai Yang melihat Jenazah Al-Marhum ini Agak berbisik-bisik Dengan kawannya Beliau bertanya Sebelum Meninggalnya Al-Marhum ini Terakhir kali Ketemu tamu Siapa ya Gitu Kebetulan Tetangga yang ada Di sebelah itu Nyaut Itu dengan Saudara saya Kiai Yang kebetulan Saya memperkenalkan Beliau Kepada kiai Ada satu masalah Dia ingin Menceritakan Tentang Anak gadisnya Yang sedang Seperti Stres Akibat pacaran Serhana sebenarnya Kasusnya Pacaran Nah Sobat TH2 Kisah ini Akan saya kembangkan Yang akan Yang akan Saya kaitkan Dengan Apa yang kita Bicarakan pada Bekan yang lalu Tentang Siluman Saya lanjutkan Kembali Dia merasa Sangat berdosa Akibat Menceritakan Awalnya Yang kemudian Orang tuanya Yang bertanya Neng Sebenarnya Apa sih Yang terjadi Pada kamu Anaknya Malah marah Saya tidak Mengalami apa-apa Saya tidak terjadi Apa-apa Saya biasa-biasa Saja Saya normal-normal Saja Kata Kata sang Anak Tetapi Berlaku itu Menjadi Bahan Perhatian Semua keluarga Karena Anak gadisnya Ini Merasa Punya Pacar Tapi Tidak Pernah Siapapun Melihat Pacarnya Itu Siapa Sang Anak Gadis Sebut Sajalah Dia bernama Aida Aida Ini cerita Kalau Ayah Kalau Mama Tidak Percaya Pacar Saya Lihat Saya punya Nomor HP-nya Dan Saya punya Fotonya Ditunjukkan Di Foto Tersebut Benar Ada Nomor WA Mereka Biasa Berkomunikasi Lewat WA Dan Ada Foto Juga Tentang Cowok Yang Menjadi Pacar Sang Gadis Tadi Si Aida Ini Cerita Dia Awalnya Berkenalan Di Pasar Walid Dia Agak Kerepotan Membawa Barang Lalu Adalah Seorang Pemuda Menolong Dia Mengikatkan Barang-barang Bawaan Belanjaannya Itu Di motor Dan Dari Perkenalannya Itulah Kemudian Mereka Saling Bertukar Telepon Dari Pertukaran Telepon Itu Nomor Telepon Tadi Terjalin Hubungan Antar Mereka Sampai Berpacaran Pengakuan Si Aida Pacarnya Suka Datang Ke rumah Tetapi Orang Tua Dan Seluruh Keluarga Itu Tidak Pernah Lihat Kalau Pacarnya Aida Ini Datang Ke Rumah Sampailah Pada Sebuah Kekacauan Di Tengah Keluarga Karena Si Aida Ini Suka Meracau Sendiri Ngomong Sendiri Barulah Kemudian Keluarga Itu Melakukan Ikhtiar Kepada Seorang Kiyai Dilosari Dia Minta Orang Tuanya Itu Supaya Aida Dirukyah Setelah Dirukyah Ia pulang Ke rumah Tidak Ada Dampak Apapun Pada Diri Anak Gadis Itu Tetapi Malas Timbul Masalah Kebetulan Besoknya Sang Kiyai Yang Merukyah Tadi Meninggal Dunia Dengan Menyesakan Luka Yang Ada Di Lehernya Itu Lebam Seperti Cekikan Tangan Misteri Mulai Merupak Sober TH2 Akhirnya Mulailah Ditrisik Lebih Lanjut Siapa Anak Yang menjadi Pacarnya Aida Tadi Aida Cerita Bahwa Pacarnya Itu Ada Di Desa Gunung Sari Masih Pada Kecamatan Walad Kalau Tidak Salah Akhirnya Kesana Ditanya Seluruh Masyarakat Di Gunung Sari Ini Ada Nama Jejaka Nama Pemuda Yang menjadi Pacarnya Aida Ini Namanya Si Fulan Tidak Tidak Selesai Disitu Orang Tuhan Merasa Kamu Dibohongi Oleh Pacarmu Dia Itu Siapa Si Aida Tetap Ngomong Bapak Ayah Tunggu Malam Minggu Nanti Dia Datang Dan Malam Minggu Itu Benar Benar Terjadi Si Aida Ke Halaman Rumah Dia Sakan Menjemput Tamu Mengajaknya Masuk Ngomong Sendirian Ayah Ibunya Tidak Melihat Siapapun Yang Menemani Aida Aida Kemudian Pergi Ke Dapur Dia Berusaha Mengambil Menyediakan Teh Minum Teh Adiknya Iseng Ketika Aida Sedang Berada Di Dapur Di Foto Pada Peristiwa Malam Itu Berjalan Dimana Aida Ngomong Sendiri Di Ruang Tamu Ketawa Ketawa Seakan Seakan Dia Berbincang Dengan Cowoknya Selesai Malam Itu Orang Tua Menyimpulkan Aida Anak Kita Ini Stress Karena Ia Tidak Berhubungan Dengan Siapapun Tapi Ia Berhubungan Dengan Halusinasi Dia Sendiri Pada Akhirnya Pagi Harinya Adiknya Ketika Melihat Hasil Foto Yang Ia Foto Tadi Malam Sangat Amat Terkejut Separuh Badan Aida Ini Berbentuk Ular Sementara Separuh Badannya Ke atas Tetap Menjadi Wujud Aida Inilah Yang Kemudian Mendorong Keluarga Tersebut Akhirnya Menghubungi Allah Almarhum Kang Farid Wajdi Atau Kiyai Haji Farid Wajdi Ada yang Dikenal Di Cirebon Dengan Abah Anom Beliau Saudara Saya Kang Farid Akhirnya Mengundang Saya Karena Saya Muridnya Biasa Kalau guru Kerepotan Muridnya Yang Dundang Gitu Loh bro Datanglah Saya Ke Cirebon Saya Bersama Kang Farid Membahas Masalah Itu Ini Misteri Yang Sangat Menarik Ada Seorang Wanita Yang Bernama Aida Tadi Bagaimana Cita Saya Tadi Dan Kita Harus Action Ini Ada Pihak Ketiga Yang Bukan Dari Masyarakat Manusia Mengganggu Aida Sobat TH2 Suka Tidak Suka Akhirnya Kami Mencoba Untuk Bertanya Langsung Kepada Aida Pacarmu Itu Siapa Dimana Kenalnya Dan Seterusnya Dengan Sedikit Berontak Karena Merasa Di Intrograsi Yang Kami Akhirnya Dia Bilang Tetap Gegeh Pada Pengakuannya Bahwa Pacarnya Itu Seorang Pemuda Dari Desa Gunung Sari Dia Bahkan Menunjukkan Sebuah Cincin Ini Dari Pacarku Kalau Kami Perhatikan Waktu itu Cincin Itu Memas Seperti Cincin Kawin Atau Minimalnya Sekurang-kurangnya Adalah Pertunangan Berbekat Cincin Itu Akhirnya Saya Bersama Wah Yerham Kham Farid Dan Kawan-kawan Yang mendukung Aksi tersebut Bergerak ke Desa Gunung Sari Dari Desa Gunung Sari Kami menyimpulkan Mengarah Bahwa Cincin ini Menarik dari kami Ke sebuah Bendungan Dan itu Adalah Bendungan Ambit Yang ada Di Desa Ambit Buat warga Cirebon Apal ya Dari Gunung Sari Maju sedikit Agak ke dalam Itu ada Bendungan Di Desa Ambit Namanya Bendungan Ambit Disitulah Kami merasakan Bagaimana Sebuah Energi Supranatural Yang sangat Kuat Dari balik Bendungan Ambit Itu Dari Bendungan Ambit Dia lari Ke arah Di Sangkarung Akhirnya Kami Dari Desa Ambit Itu Menuju Daerah Cikesik Mungkin Sekitar Daerah Yang berkelok-kelok Di Cikesik Itu Menuju Menara Azimut Disana Ada Kelokan Si Sangkarung Kalau Enggak Salah Itu Ada Desa Jadi Mulia Disitulah Kami Berhasil Membekuk Sang Makhluk Sudah Kami Bersepakat Di Dada Cara Lain Daripada Terus Membahayakan Bunuh Sanya Makhluk Itu Tiba-tiba Dia Memelas Dalam Dia Memelas Dia bilang Kalau Kalian Bisa Bunuh Aku Bisa Ingsun Mati Tapi Ingat Aida Sudah Terlanjur Punya Anak Dariku Kami Kaget Tapi Enggak Mungkin Juga Kalau Anak Manusia Harus Punya Bapak Yang Bukan Manusia Tetap Akhirnya Kami Bersepakat Daripada Nanti Dia Dendam Dan Membahayakan Kami Kita Bunuh Di Tempat Itu Gelising Cerita Ganjang Ngewong Tanda Cepetnya Cerita Cepetnya Ngomong Matilah Sang Makhluk Persis Di Bawah Menara Azimut Di Daerah Wallet Tersebut Kita Tinggal Dari Daerah Itu Kemudian Akhirnya Kami Mengurus Aida Kami Bertanya Kembali Di Rumah Dengan Aida Apa Yang Sudah Kalian Lakukan Dengan Pacarmu Itu Dengan Terus Terang Dia Menceritakan Bahwa Terjadi Hubungan Badan Di Antara Mereka Berarti Pengakuan Tadi Benar Sobat TH2 Pertanyaannya Kalau Kemudian Aida Ini Mengandung Apakah Kelak Dia Menjadi Siluman Sebagaimana Wujud Sosok Aida Yang Telah Distubuhi Oleh Makhluk Tadi Dalam Foto Adiknya Separuh Badannya Sudah Bukan Manusia Lagi Apakah Aida Juga Telah Menjadi Siluman Ini Yang Saya Maksud Sobat TH2 Bahwa Kalau Kita Melihat Sejarah Masa Lalu Tentang Pernikahan Antara Bangsa Jin Dengan Manusia Sudah Terjadi Berkali-kali Berkurun-kurun Waktu Jika Kita Melihat Bagaimana Terjadinya Pernikahan Silang Antara Bangsa Manusia Dengan Bangsa Jin Itu Sudah Terbukti Sudah Terjadi Pada Masa Lalu Sekurang-kurangnya Misalkan Di Cirebon Siapa Tokoh Raden Gilap Ya Dari Generasinya Sultan Matangaji Itu Juga Jelas Kemudian Juga Terjadi Pada Raden Aryawang Sago Parana Yang Berputrakan Raden Arya Tanudatar Yang Kemudian Dikenal Dengan Dalam Cikundul Konon Bahwa Ibundanya Juga Adalah Bangsa Jin Tapi Pada Tua Tokoh Itu Tidak Diartikan Sebagai Siluman Barangkali Adalah Apabila Kemudian Aida Kembali Kasus Aida Tadi Jika Kemudian Dia hamil Setelah hamil Dia melahirkan putra Mungkin putranya Akan menjadi Bangsa Siluman Karena Pernikahan Mereka Pernikahan Yang Terpaksa Atau Dipaksa Karena Ketidak Mengertian Demikian Sifat Akibat Persetubuhan Diantara Mereka Saja Telah Menjadikan Tubuh Aida Berubah Dalam Foto Yang Diambil Oleh Adiknya Nah Sobat TH2 Ini Artinya Menjadi Sebuah Pembahasan Buat Kita Bahwa siluman Tidak semuanya Jin Gitu Dalam Pepusut Pertama Pekan yang Lalu Kita Menjelaskan Jin Yang Menjadi Domain Yang Menentukan Siapa Siluman Itu Tapi Kita Menemukan Sebuah Kasus Bahwa Terjadi Pernikahan Silang Itu Tidak Melahirkan Siluman Dan Mungkin Juga Melahirkan Siluman Wallahu A'lam Soab Agak Ribet Saya Ngomong Sobat TH2 Akhirnya Sampailah Pada Sebuah Kesimpulan Dimana Siluman Bisa Terjadi Karena Berbagai Hal Hal Yang Pertama Adalah Manusia Yang Menuntut Ilmu Pada Dunia Kegelapan Dan Akhirnya Menjadi Siluman Yang Kedua Adalah Karena Keinginan Memperoleh Harta Dan Yang Ketiga Karena Terjadinya Perkawinan Silang Dari Bangsa Manusia Dengan Bangsa Jin Walaupun Kasusnya Mungkin Berbeda Beda Sebagaimana Yang Pernah Terjadi Di Jagad Ini Itulah Kisah Nusantara Bercerita Dan Inilah Satu Segmen Yang Kami Persembahkan Untuk Anda Dalam Sambal Sambal Sosetan Sama Sama Belajar Soal Seta Sampai Disini Dulu Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Nantikan Episode Kami Berikutnya Hati Hati Sambal Sambal